Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan hobi elektronik Oke kali ini saya akan mereview solder T12 rakitan saya ya untuk gagangnya ini saya pakai spidol buka spidol joiko dan terus untuk ini penguncinya ini pakai soket CB ya ini soket CB ini pas muat di kakak spidol joiko yang model gini ya dia bisa masuk terus ini untuk mata soldernya saya pakai merek kesiker ya kalau nggak salah kemarin seperti ini modelnya dan terus untuk kabelnya saya pakai tiga kabel ini ini dua kabel ini untuk elemen dan satunya untuk sensor gerak ya jadi solder ini ada sensor geraknya jadi kalau di taruh gini beberapa detik dia auto-off ya atau bisa slip jadi sewaktu kita tidak gunakan atau nggak kena getaran ini solder ini akan dingin ya akan mati nanti waktu kita ambil kita gini gerak ada gerak nanti dia akan on otomatis dan untuk kabelnya ini saya pakai kabel silikon untuk bungkusnya itu silikon dia tahan panas apa saya pakai kabel bungkus silikon karena kabelnya itu lentur ya dia nggak kaku jadi enak kalau buat solder dia fleksibel terus disini untuk ini untuk power supply dan kontrolernya ya dan ini ada voltmeter kemarin itu kalau nyari jalur kontrol suhunya itu kalau untuk yang versi yang saya buat ini unlock itu belum ketemu jadi ini nggak berfungsi ya nggak bisa menampilkan suhu terus disini ada dua led nih dua led satu led on satu led off atau model slip dan ini juga pakai soket BNC tiga pin ini soketnya tiga pin terus untuk adapternya ini 19 volt 2,1 ampere kalau nggak salah ini bekas adapter untuk laptop ya dan untuk boxnya ini saya beli seharga 15.000 ya oke kita coba seberapa cepat untuk panasnya ini kita mentokan ya nah ini ini led yang ini menyala berarti tandanya ini masih off ya kemudian kita pegang untuk soldernya nah ini lednya akan berpindah ke sini ini otomatis soldernya menjadi on ini coba kita langsung ini langsung leleh ya sebentar saja karena ini full ya kita kurangin soalnya ini kalau potensialnya full ya kalau potensialnya full itu gagang soldernya itu bisa sampai merah membara coba kita taruh ini sensornya kemarin sedikit saya modif agar lebih sensitif ya ini ini dia off kalau kita nggak goyang-goyang atau nggak kena gitaran dia off sendiri ya coba kita angkat nah ini kalau kita angkat dia akan on pokoknya kalau kena getaran dia akan on dan di sini pakai potensio ini untuk pengaturan suhu ya ini untuk pengaturan suhunya dan ini nggak pakai modul step down ya tapi ada rangkaian kalau nggak salah itu cloningan T12Hco analog jadi untuk sensor suhunya itu nggak ada mau cari yang ada sensor suhunya pembaca suhunya itu kemarin nggak ketemu dan untuk suitenya saya pakai suit ini pakai SW1802 ini sebenarnya yang lebih sensitif itu SW200 ya kalau nggak sehat cuma kemarin saya beli di marketplace itu nggak ketemu terus adanya ini ya terpaksa beli ini cuma yang di dalam ini saya sudah modif oke untuk dalamannya terus perakitannya mungkin saya akan bikin videonya sendiri dan untuk bahan-bahannya nanti kalau teman-teman mau bikin atau gimana saya sertakan di link deskripsi ya linknya atau di kolom komentar oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati